Densus 88 dikabarkan menangkap sejumlah terduga teroris di Padang, Sumatera Barat. Terduga teroris itu ditangkap pada Selasa 21 Juli 2020 malam di kawasan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Diketahui lokasi terakhir yang didatangi, Densus 88 berada di sebuah kontrakan di RT 4 RW 13, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tengah. Ketua RT setempat, Marcel Shah, membenarkan bahwa tim Densus 88 mendatangi daerahnya. Marcel Shah menceritakan Densus 88 tersebut datang dengan 5 unit kendaraan, ada sebanyak 30 orang personel beberapa di antaranya membawa senjata laras panjang. Para personel yang datang mengenakan penutup wajah sehingga ia tidak bisa mengenalinya. Dikatakannya Densus 88 tersebut telah lebih dulu mengamankan warganya yang berinisial H. Saat itu ia ikut mendapingi bersama pihak terkait, namun tidak ada menemukan hal yang mencurigakan. Marcel Shah mendapatkan informasi jumlah terduga teroris yang diamankan di sejumlah titik di Padang sebanyak 6 hingga 7 orang. Dura Balai Gadang Yufri Zalmaa saat dikonfirmasi enggak memberikan keterangan. Hingga kini kepolisian daerah Sumatera Barat masih belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut perihal informasi penangkapan tersebut. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!